Baik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari teman kita, Pak Mutiara Dwi Sabrina ya, mengenai negara berkerakyatan yang berkerakyatan. Materinya akan disampaikan oleh Sabrina nanti teman-teman lain untuk menanggapi seperti biasa. Pak Kasabina Mutiara sudah siap? Maaf sebelumnya, Pak. Ini saya, langsung saya? Iya. Oh, iya, Pak. Karena sebenarnya kan Kak Yunita ya, Yunita ini masih belum masuk, ya otomatis langsung Mutiara. Silahkan Mutiara. Atau, saya beri waktu untuk persiapan dulu ya. 5 menit begitu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Baik Pak, apakah share screen saya sudah kelihatan? Sudah. Selamat pagi Pak Jion dan teman-teman semua. Saya langsung mulai ya Pak. Pajapagi hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai negara yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta implementasinya. Yang pertama yaitu latar belakang historis sila keempat, kerakyatan atau demokrasi. Sila keempat yang kita pahami saat ini adalah perkembangan dari mufakat atau demokrasi sebagai sila ketiga dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945. Mufakat atau demokrasi ini merupakan prinsip negara jawaban atas pertanyaan siapa yang berhak mengambil keputusan tentang negara. Rupanya pilihan atas sistem kekuasaan demokrasi berkaitan juga dengan prinsip bahwa negara Indonesia didirikan bukan untuk satu golongan, tetapi untuk semua. Sehingga jika dihubungkan dengan pertanyaan siapa yang berhak mengambil keputusan tentang negara, jawabannya adalah rakyat. Jadi Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Dalam proses perumusan Pancasila, sila keempat menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menunjukkan bahwa demokrasi yang menjadi pilihan di negara Indonesia ada pada sila keempat ini dengan ciri khasnya pada musyawarah mufakat. Yang kedua tentang demokrasi atau pembahasan secara konsepsional Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratia, yang berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan rakyat merupakan sebuah pemerintahan di mana setiap warga yang memenuhi syarat memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam proses politik, misalnya dalam pemilihan umum. Penggunaan kata demokrasi cukup beragam, namun dari keragaman penggunaan kata demokrasi itu menunjuk hal berikut. A. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi menempatkan rakyat menjadi sentral dan penting karena pemerintah itu dipilih oleh rakyat dan semua warga mempunyai kesempatan untuk dipilih dan memilih melalui mekanisme pemilihan yang disebut pemilihan umum atau general election. Plato mengatakan dalam tulisannya yang berjudul Republik, bentuk pemerintahan yang baik itu ada tiga yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Demokrasi bentuk pemerintahan di mana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. B. Demokrasi sebagai sistem politik Henry B. Mayo dalam Miriam Budiarjo 2010 mengatakan bahwa sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Samuel Huntington 2001 mengatakan bahwa sistem politik di dunia ada dua demokrasi dan non-demokrasi. Sistem politik demokrasi yaitu apabila pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang jujur dan adil. Sistem politik non-demokrasi meliputi totaliter, otoriter, absolut, rezim militer, sistem komunis, dan sistem partai tunggal. Berikut adalah prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama prinsip kedaulatan rakyat, dua persamaan politik, tiga konsultasi kepada rakyat, empat majority rule dan minority right, lima pemerintahan terbatas, enam pemisahan dan pembagian kekuasaan, tujuh check and balance, delapan perlindungan hak-hak asasi manusia, sembilan pergantian pemimpin melalui pemilihan umum. Jiri negara demokrasi menurut V. Magnis Suseno. Satu, negara hukum, dua pemerintahan di bawah kontrol masyarakat, tiga pemilihan umum yang bebas, empat prinsip mayoritas, lima, jaminan terhadap hak-hak demokratis. Tiga, implementasi demokrasi dalam kehidupan bernegara. Sendi-sendi sistem politik demokrasi di Indonesia. Yang pertama ide kedaulatan rakyat, terdapat dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD 1945. Dua, negara berdasarkan berdasar atas hukum, terdapat dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Yang ketiga, bentuk republik, tercermin dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Yang keempat, pemerintahan berdasarkan konstitusi, terdapat dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Dan yang kelima, pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945 dan secara moral bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasang surut demokrasi di Indonesia. Pada dasarnya, demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut. Pernah demokrasi menguat atau pasang, namun juga pernah surut atau melemah. Hal tersebut ditentukan juga oleh paradigma ketatanegaraan yang berkembang dan undang-undang dasar yang berlaku di sepanjang sejarah ketatanegaraan RI. Periode 1945-1950 Penyelenggaraan pemerintah demokrasi pada periode ini menghadapi tantangan dan kendala, yaitu agresi Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Demokrasi tentu belum berjalan dengan baik. Yang kedua, periode 1950-1959 Memasuki demokrasi parlementer berdasarkan UUD sementara 1950 sebagai landasan konstitusionalnya. Menurut sejarah pelaksanaan pemerintahan demokrasi pada periode ini, demokrasi diakui tumbuh dan menguat mengingat parlemen menempati kejayaannya pada periode ini. Yang ketiga, yaitu periode 1959-1959 Era baru demokrasi terpimpin yang menempatkan peran presiden sangat dominan dalam sistem pemerintahan demokrasi. Pada periode ini, banyak pengamat melihat demokrasi surut karena peran presiden sangat dominan. Yang keempat, periode 1966-1998 Era Orde Baru yang memperlihatkan banyak pembatasan dalam pemerintahan demokrasi, sehingga demokrasi surut lagi akibat dari pembatasan-pembatasan dalam banyak hel agar perkembangan politik terkendali, sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomik karena tercipta stabilitas nasional. Pembatasan parpol dan ormas, pembatasan pers, dan kebebasan berpendapat. Periode 1998 dan seterusnya Merupakan era reformasi yang menunjukkan perkembangan demokrasi atau demokratisasi terjadi karena reformasi membuat perubahan di bidang politik, sosial, dan keamanan seperti kebijakan di bidang UU pemilu, parpol dan ormas, kebebasan pers, penegakan hukum dan hem ikut mendorong terwujudnya euforia demokrasi. Implementasi dalam kehidupan berbangsa Dalam kehidupan berbangsa, etika demokrasi atau kultur demokrasi sangat penting untuk dilakukan dalam berinteraksi antar kelompok, antar partai politik, dan antar elemen masyarakat agar ada interaksi yang harmonis. Dalam kaitannya dengan hal itu, maka pendidikan demokrasi dalam konteks ini adalah demokrasi dalam arti sikap hidup yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang dipraktekan oleh masyarakat yang kemudian memunculkan budaya demokrasi. Henry B. Mayo dalam Miriam Budi Arjo 2010 mengidentifikasi sebagai berikut. 1. Penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela 2. Menjamin perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis 3. Pergantian penguasa secara teratur 4. Penggunaan paksaan sedikit mungkin 5. Pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragamen 6. Penagakan keadilan 7. Memajukan ilmu pengetahuan 8. Pengakuan penghormatan atas kebebasan Sekian presentasi dari saya Terima kasih Ya baik Bagus sekali Kutiara Juri Sabrina yang telah menyampaikan beberapa informasi mengenai negara kekerakyatan Atau sila keempat Begitu ya Ya Ini waktunya tadi kurang lebih 15-an menit Begitu Ya Tidak apa-apa Karena Kita juga sama-sama belajar Begitu Dan nanti kita sambung Di sesi-sesi Pertanyaan Jadi Sila keempat ini Adalah Intinya adalah Bermusyawarah Negara Indonesia Dikenal sebagai Negara yang Suka bermusyawarah Banyak Negara lain Yang tidak suka bermusyawarah Mereka lebih Mengutamakan Voting Atau Pilihan suara terbanyak Begitu ya Indonesia tetapi tidak 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 begitu Indonesia Mengenal Suatu Musyawarah Untuk mukaka Sejak zaman Penjajahan mungkin Ataupun Sejak zaman Kerajaan Sering terjadi Perundingan-perundingan Ada Di kerajaan mana Itu pernah ada Perundingan Ya Di Majapahit ada Ada saat Penjajahan juga Perjanjian-perjanjian Nah itu terjadi Karena Indonesia Lebih memilih Jalan Damai Gitu Oke Langsung saja Saya Berikan waktu Untuk Bertanya Nanti Akan Saya Tambahkan lagi Kalau Nanti Perlu Ditambahkan Saya Minta Untuk Pertanyaan Silahkan Muhammad Dava Ya Pak Apakah Menurut Demokrasi Di Indonesia Sudah sesuai Dengan prinsip-prinsip Demokrasi Tadi Terima kasih Silahkan Silahkan Apakah sudah Menangkap Pertanyaannya Mutiara Bisa diulangin Pertanyaannya Disini Putus Silahkan Demokrasi Di Indonesia Sudah sesuai Dengan prinsip-prinsip Demokrasi Menurut saya Silahkan Kalau Menurut saya Sudah Karena Kita bisa Lihat Kontoh nyatanya Seperti Pergantian Peminemin Melalui Pemilihan Umum Jadi Pemin Dipilih Oleh Rakyat Dan Dan Hal tersebut Merubah Maaf Pak Suaranya Apa Terdengar Ya terdengar Silahkan Lanjutkan Dan Hal tersebut Merubah Implementasi Dari prinsip-prinsip Demokrasi Terima kasih Terima kasih Apakah Apakah Ada tanggapan lagi Dari Mama Dapa Tidak 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 Appes boleh Pem long Pemin Ambil Terima kasih Ambil Af for precurscaste Dan memang sebagai warga negara, sebagai penduduk di suatu negara itu wajib untuk mengikuti pemilu. Nah, maka pelaksanaan yang ada di dalam, yang ditampilkan tadi, apakah sudah sesuai dengan pelaksanaan yang ada di Indonesia? Jawabannya sudah sesuai. Oke, saya lanjutkan ke Tavana ya. Silahkan. Ya, baik Pak. Saya ingin bertanya tadi, salah satu jiri negara yang demokratis adalah suaranya lebih ke mayoritas. Lalu bagaimana dengan yang minoritas? Terima kasih. Maaf, Tavana suaranya kurang jelas ya. Iya, Pak. Apakah sekarang sudah terdengar ya, Pak? Ya, sekarang. Tadi kan salah satu jiri negara demokrasi, ya itu lebih memihak ke mayoritas. Lalu bagaimana dengan yang minoritas? Oke, oke. Silahkan, Mutiara. Mutiara, sudahkah menangkap pertanyaan dari Savana? Atau baru memikirkan jawaban? Ya, tidak apa-apa. Jadi ditanyakan. Saya baru memikir jawabannya, Pak. Ya, jadi dijelaskan tadi bahwa demokrasi lebih ke mayoritas. Bagaimana dengan kelompok-kelompok yang minoritas gitu ya, karena tidak semua di suatu tempat itu pasti ada kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. dimanapun itu ya, itu berada. Okeap. Itu juga di sana. Amin. Hi. Cheryl? Di laku. Di laku. Di sipeng seder. Di przed historicaliterilепit. Di phong. Terima kasih. 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 Oke, ya tidak apa-apa. Baik, saya kira cukup untuk presentasi hari ini. Mutiara, silakan untuk memberikan kata-kata hosting, hosting statement, untuk memberikan kesimpulan bagi kita semua tentang materi yang telah disampaikan. Silakan. Jadi, negara Indonesia yaitu negara yang menganut sistem politik demokrasi, di mana sistem politik demokrasi adalah yang paling kuat dalam sistem ikmu. Dan, pemerintahan dipilih melalui pemilihan yang jujur dan adil. Seperti itu, Pak. Apakah tadi terdengar, Pak? Ya, terdengar. Maaf, saya jadinya kurang bagus tadi. Oke, ya. Terima kasih, Mutiara, yang telah menyampaikan materinya begitu. Hari ini kita cukupkan sampai kemudian ya, karena banyak aktivitas yang harus kalian kerjakan, karena harus menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk harapan dan pelahraga, karena ini memang cuatannya lagi kurang bagus begitu ya. Tetap menjaga jarak dan memakai masker. Oke. Untuk mengkutukan, siapa yang presentasi? Saya, Pak. Ya, oke. Nah, ini kita tunggu. Terus materinya itu boleh minta tolong dikirim ulang nggak, Pak, yang khusus UUD? Oh, iya. Nanti kamu chat saya ya. Oh, iya, Pak. Ya. Kayaknya yang hilang ya? Iya, Pak. Harusnya disimpan dari awal itu, nggak, Pak. Oke. Memang dari kemarin yang minta juga ada, Muhammad Dhafah juga minta, nggak, Pak. Saya kirimkan ulang. Saya ingin bertanya, apakah kalian pernah menggunakan Eflen? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah, ya. Oke, saya hanya ingin bertanya saja. Nanti kemungkinan juga saya gunakan, tapi ada beberapa teman yang memang belum menggunakan Eflen begitu, ya. Oke. semoga bermanfaat untuk hari ini. Saya minta Steven untuk hidup saya, ya. Apa, penutup? Iya, Pak. Apakah suara saya dengar, Pak? Dengar. Dengar, ya. Oke. Untuk mengakhiri kelas kelas bagian hari ini, akan saya pimpin dengan si Manchristiani, ya. Yang lain dapat mengikuti. Mari teman-teman kita berdoa. Ya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. cari artikel, ya. Cari artikel mengenai sila keempat ini. Di internet boleh, ataupun di mana boleh. Nanti kirim di email saya. Les? Tugasnya hanya mencari artikel, Pak. Iya, mencari artikel sudah saya. Pengumpulan palinglah baiknya kapan, ya, Pak? Ya, hari Sabtu, lah, biasa. Oh, iya. Baik, Pak. Terima kasih. Semakin banyak, semakin bagus. Jadi ini artikelnya lebih dari satu, ya, Pak? Ya, boleh. Oke. Oke. Oke, begitu saja, ya. Yang bisa kita sampaikan hari ini. Moga kalian tetap sehat. Tetap semangat untuk mengikuti perpuliahan sampai nanti, apakah ada kelas lagi setelah ini? Ada, Pak. Ada, Pak. Iya. Jam berapa? Sembilan? Jam sepuluh. Iya, masih ada jeda. Iya. Tuhan? Tuhan. Kalau saya enggak ada, Pak. Oh. Ya, langsung teaser lagi. Maaf, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Kita link mengumpulkan dari kita artikelnya itu berbentuk link atau berbentuk gimana, Pak? Katanya? Pengumpulan artikelnya itu dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk link atau dalam bentuk apa? Sudah di-download saja. Oh, di-download saja. Ataupun kalau kalian temukan di web, kalian copy ke Word dulu nanti dikirim ke email saya. Ke email ya. Iya, Pak. Ya, kalau bisa yang PDF, Pak. Jadiin PDF enggak, Pak? Ya, boleh. Oke, Pak. Baik. Oke, saya kira cukup. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi dan Tuhan memberati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.